Halo teman-teman kecomania, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Nah, jadi kali ini Unisas Burung akan berbagi pengalaman nih Yaitu tentang bagaimana cara perawatan kenari mabung yang tepat, benar, dan cepat selesai Nah, tapi sebelum melanjutkan video nih, jangan lupa di klik subscribe dulu ya Perawatan buru kenari sebenarnya tidak terlalu susah Burung jenis ini tergolong tidak mudah stres Sehingga dalam merawatnya pun tidak terlalu merepotkan Akan tetapi ada suatu kondisi yang mungkin dapat membuat para kecomania menjadi khawatir Yaitu ketika burung kenari mabung Mabung, atau disebut juga dengan molting, merupakan kondisi di mana burung mengalami pergantian bulu Saat mabung, biasanya burung memasuki masa cuti Mereka akan mengurangi aktivitas seperti berkicau Perawatan kenari mabung sendiri perlu diperhatikan dengan cermat dan hati-hati Jika perawatan kenari mabung dilakukan secara asal-asalan Sangat mungkin ke depannya justru akan mendatangkan masalah Sebelum lebih jauh membahas tentang perawatan kenari mabung Kita harus mengenali beberapa ciri yang menunjukkan apakah kenari mabung atau tidak Serta faktor-faktor penyebabnya Tujuannya adalah supaya kita tahu pasti kapan saat kita melakukan tindakan untuk perawatannya Jangan sampai kita telat atau bahkan mengapekannya karena kekurang tahuan kita Tentang gelagat mabungnya si kenari tersebut Yang saya bahas pertama adalah ciri-ciri kenari mabung Mabung sebenarnya adalah proses alami yang terjadi pada burung Saat mabung umumnya kenari akan menunjukkan beberapa ciri dan penandanya Nah sebagai kicau mania Sebaiknya kamu mengetahui dan mencatat poin penting tentang ciri-ciri kenari mabung berikut ini Poin pertama adalah kenari yang mabung biasanya akan malas berkicau dan lebih banyak diam Terus selanjutnya adalah ciri yang paling terlihat adalah terjania kerontokan pada buru kenari Yaitu bulu besar maupun bulu kecil Terus poin yang ketiga adalah bulu-bulu ekor dan sayap biasanya terlihat kusut dan nyerit Terus pada burung kenari tampak bulu-bulu muda yang baru tumbuh atau jarum Terus yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kenari mabung Pada umumnya kenari mengalami mabung bukan tanpa sebab Ada beberapa faktor pemicu yang membuat kenari mabung Kenari mabung disebabkan oleh adanya beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut Yang pertama adalah umur Kenari berusia muda biasanya akan mengalami masa mabung yang relatif lama Sedangkan burung kenari yang sudah berusia tua akan mengalami proses mabung yang cenderung lebih cepat Hal ini dikarenakan kenari tua sudah sering mengalami mabung berulang kali Terus faktor yang kedua adalah faktor cuaca yang kurang baik juga dapat menyebabkan kenari mabung Terus ada juga faktor lingkungan Jika pada satu lingkungan kadang terdapat satu kenari yang mabung Hal ini tersebut dapat menyebabkan kenari lain ikut mabung Poin yang selanjutnya adalah faktor hormon Hormon yang tidak stabil ketika kenari sedang birahi juga bisa menjadi penyebab kenari mabung Yang selanjutnya saya akan membahas tentang perawatan kenari mabung agar cepat selesai Pada umumnya masa mabung dari kenari berkisar antara 5 sampai 8 minggu Akan tetapi terdapat kenari yang masa mabungnya juga lebih lama Untuk itu perawatan kenari mabung juga perlu dilakukan dengan tepat Agar proses mabung cepat selesai Jika kenari kesayanganmu sedang mabung, lakukan perawatan berikut ini Yang pertama tempatkan kenari yang sedang mabung di lokasi yang tenang dan sepi Jauhkan dari segala aktivitas manusia dan berbagai gangguan lain seperti binatang lain Hal ini bertujuan agar kenari tidak terganggu Yang kedua adalah usahakan agar tetap mengkrodongi sangkar buruk Hal ini bertujuan agar suhu dalam sangkar tetap stabil dan bulu cepat rontok Di samping itu kenari juga dapat lebih fokus untuk menutaskan proses mabungnya Selanjutnya teman-teman juga dapat menganginkan kenari sesekali di ruangan yang terbuka Supaya kenari tidak kesepian di dalam kerodong terus Usahakan untuk tidak memperdengarkan suara burung lain Dan menghindarkan kenari dari suara binatang atau burung lain Sebaiknya kamu tidak usah memandikan kenari saat sedang dalam proses mabung Tunggu saja sampai bulu-bulu jarum mulai terlihat baru dimandikan Pemberian pakan kenari mabung dapat berupa kuning telur, kecambah, sayuran, buah apel, vitamin tambahan, dan lainnya Berikan tambahan pada kenari yang sedang mabung khususnya tambahan ekstra fooding atau EF Hal ini dikarenakan karena saat proses mabung berlangsung Kenari membutuhkan nutrisi yang banyak untuk membantu pertumbuhan bulu baru Penambahan protein yang sangat diutamakan untuk mempercepat proses tumbuhnya bulu baru Berikan ekstra fooding atau EF alami berupa sayuran atau buah-buahan seperti apel, pir, sawi hijau, sawi putih, selada, gambas, ketimun, dan jenis sayuran lainnya Berikan ekstra fooding atau EF alami yang mengandung protein tinggi seperti telur puyuh dan groto Telur puyuh dapat kamu berikan sebanyak 3 kali seminggu Sedangkan groto dapat kamu berikan sebanyak 1 sendok makan 1 kali seminggu Protein tinggi dapat membantu mempercepat tumbuhnya bulu baru dan mempercepat mabungnya si burung kenari Jika bulu-bulu jarum mulai terlihat tumbuh, akan lebih baik jika kamu melakukan pemasteran Inilah yang tepat untuk memaster burung kenari kesayanganmu Karena saat seperti itulah saat dimana kenari sedang fokus sehingga kenari cepat belajar Selanjutnya kamu dapat melakukan pemasteran dengan menggunakan suara burung hijau yang sudah kacor Seperti gacoran blackthroat, gereja tarung, atau kenari lain yang sudah kacor Terus kita lanjut pembahasan hal-hal yang harus dihindari saat kenari mabung Saat kenari sedang mabung kita harus memperhatikan perlakuan yang akan kita berikan kepada kenari tersebut Jika perawatan kenari mabung sampai salah, hal tersebut justru akan mungkin datangnya masalah baru terhadap kenari kesayangan kalian Berikut ini beberapa hal yang perlu kamu hindari saat mendapati kenari sedang mabung Yang pertama adalah memadikan kenari saat mabung Terus yang kedua jangan menjemur kenari saat mabung ya Dan terus memberikan pakan dengan protein berlebihan Nah alasannya adalah pakan dengan kandungan protein tinggi memang dibutuhkan saat kenari sedang mabung Akan tetapi kandungan protein yang terlalu tinggi justru tidak baik bagi kenari saat mabung Jadi sebaiknya kadar atau kandungan proteinnya diberikan dengan porsi yang sesuai Berikan pakan dengan kadar protein yang sesuai yaitu antara 16-20% Dan pembelian kadar protein yang terlalu tinggi sampai 30% atau lebih justru akan membuat kenari mudah birahi Karena kenari yang birahi akan menjadikannya malas berkicau Hal tersebut akan menghabas proses mabung dan bahkan tidak selesai-selesai Kesalahan yang kelima adalah full krodong sangkar kenari mabung Nah saat kenari mabung kita juga perlu mengkrodongi sangkar jika kondisinya mengharuskan Misalnya saja saat suhu sedang berubah-ubah atau cuaca sedang kurang bagus akan tetapi Jangan melakukan full krodong secara terus menerus Sesekali krodong juga perlu untuk dibuka Apalagi sampai sangkar tidak dibersihkan setiap harinya Mungkin itu saja sih pengalaman yang bisa saya sampaikan Untuk perawatan kenari yang mabung Jangan lupa setelah menonton video ini di klik like, komen, dan subscribe ya Oke bye-bye, see you next time Terima kasih telah menonton!